Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Serta warna corak coklat tua pada-pada tubuhnya yang membentuk seperti sabuk pengaman. Hugh Jackson adalah hewan yang bermigrasi. Hugh Jackson melakukan perjalanan ke selatan di musim panas. Dan kembali ke utara untuk berkembang biak di musim dingin. Coba kalian perhatikan mulut ikan ini. Hugh Jackson mempunyai mulut yang luar biasa. Bentuk mulutnya seperti mesin penggiling. Yang sepertinya dispesialisasikan untuk menghancurkan benda-benda keras. Gigi-gigi yang tajam pada bagian depan. Namun memiliki gigi geraham penghancur yang sangat kuat di bagian belakang. Dengan mekanisme gigi seperti ini maka Hugh Jackson mampu melumat benda keras sekalipun. Moluska bercangkang keras, bulu babi, semua dimakannya. Apalagi kalau hanya sekedar ikan. Hugh Jackson mempunyai penglihatan yang buruk. Namun meski memiliki penglihatan yang buruk, mereka mempunyai penciuman yang sangat baik untuk menemukan mangsanya. Hugh Jackson seringnya kita temukan di bagian dasar yang tidak terlalu dalam. Mereka beristirahat dan mencari moluska untuk makanannya. Dan mereka merupakan spesies endemik dari perairan sedang di Australia Selatan. Dan Hugh Jackson memiliki kebiasaan alami yang unik. Spesies jantan dan betina tidak hidup dalam satu gerombolan yang sama. Mereka hidup berpisah saat musim panas. Jarak antara gerombolan pejantan dan betina biasanya cukup jauh. Namun pada saat musim semi, gerombolan jantan menunggu kedatangan betina. Setelah jantan dan betina bertemu maka pejantan akan melakukan gigitan-gigitan kecil pada sirip betina. Lalu pejantan pun mulai menempel pada betinanya. Di sini kita bisa melihat perbedaan antara jantan dan betina. Betina memiliki tubuh yang lebih besar daripada Hugh Jackson jantan. Dengan usaha kerasnya akhirnya Hugh Jackson jantan mampu menikahi betinanya. Perjuangan selanjutnya kembali dilakukan oleh Hugh Jackson betina. Setelah melakukan perjalanan panjang menemui pejantannya, selanjutnya mereka pun harus mencari tempat yang aman untuk telur-telur mereka nanti. Tonjolan hitam itu adalah telur mereka. Perlu waktu 10-12 bulan untuk menetaskan telur-telurnya. Setelah menemukan tempat yang cocok maka betina melepaskan telurnya. Dan terlihatlah sosok telur yang tidak biasa. Tidak bulat. Namun bentuknya spiral. Kamu tidak akan mengira ini sebuah telur. Telur ini terombang ambing oleh arus. Karang berbatu menjadi tempat yang sempurna karena mampu menyediakan sudut untuk sosok dengan bentuk spiral seperti ini. Kadang telur mereka juga terbawa arus sampai ke pantai. Lalu ditemukan oleh orang. Cangkang telur ini begitu kuat. Bahkan dengan benda tajam, kau harus berjuang untuk menembus pertahanan kulit yang keras ini. Telur yang selamat terus terombang ambing di dasar laut. Tidak ada yang tertarik untuk memangsa telur ini. Tapi apa ini? Hugh Jackson jantan sangat jarang untuk menolong dan membawa telur yang terombang ambing. Kemana dia membawanya? Ups, apa yang dia lakukan? Dia mulai mengikuti telur keras itu. Dan setelah menembusnya, dia menghisap isi telurnya. Ternyata pejantan yang bandel tidak hanya dia. Ada pejantan lain yang mulai melakukan pencarian telur-telur untuk mereka mangsa. Dan dia menemukannya. Ternyata perilaku kanibalisme ini bukan hanya dilakukan oleh pejantan. Namun betina juga ikut melakukannya. Banyak hal yang kita pelajari dari kasus ini. Kanibalisme. Menyakiti darah daging sendiri. Gambaran yang pantas untuk orang tua yang menyakiti anaknya. Telur yang selamat dari kejadian kanibalisme ini menjadi tersamarkan. Kehidupan laut mulai tumbuh. Dan Hugh Jackson kecil ada di dalamnya. Hidup. Dan bernapas. Hingga datang waktu yang dia tunggu-tunggu. Sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih buat yang sudah nonton videonya sampai habis. Kebaikan bukan untuk ditunggu. Tapi kita ciptakan untuk mereka yang kita sayangi. Mereka titipan Tuhan yang wajib kau jaga. Engkau bukan hewan seperti mereka yang memakan darah dagingnya sendiri. Akhir kata seperti biasa. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.